Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Sahabat channel kursus service printer Dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Hari ini kita akan membahas Bagaimana kita menangani masalah Dari printer Epson L1300 Yang mana ketika dia diperintah mencetak Maka kertasnya tidak bisa Menarik secara sempurna Teman-teman bisa saksikan Ini kita selagi Melakukan tes print Seperti ini teman-teman bisa saksikan Dia tidak bisa langsung mencetak Dan tombol kertas menyala Kita harus menekannya ulang Nah dan ini dia baru bisa mencetak Kita akan cek lagi Kita akan coba lakukan tes print lagi Teman-teman Perhatikan Bagaimana errornya Atau kendala ini terjadi Dan nanti teman-teman bisa Menyaksikan bagaimana Kita menangani atau Mencari solusi dari Kasus ini Ini kita sudah lakukan tes print Pengecekan Pengecekan Nah Dia ketika langsung Menarik kertas Dia langsung ngejem ya Langsung berhenti Dan Lampu indikator kertas menyala Kita coba pencet Mencoba menarik kertas yang kedua Dia ngejem lagi Nah Kasus ini berulang kali Ketika kita Menggunakan printer Seperti ini Seperti ini Dan kita akan Cek masalah ini Kita akan selesaikan masalah ini Nah ini baru lembar ketiga Baru bisa ngeprintnya Oke Teman-teman Ketika menemui Kasus seperti ini Langsung saja Teman-teman Lihat di bagian Roll penarik kertas Disini ada Roll besar Karet Dan roll yang kecil Yang di bawah Nah ini Kita fokuskan Teman-teman Bisa lihat roll yang di bawah Itu rungganya Tidak Rata ya Tidak presisi Ini indikasinya Bahwa roll Telah termakan Separuh Atau tipis Separuh Ya Oke teman-teman Kita langsung Bongkar Dan kita akan Melihat Bagaimana Roll Atas dan roll Bawahnya Dan kita Akan melakukan Penggantian Kenapa Seperti itu Karena memang Kita bisa Analisa Kasus-kasus Seperti ini Kita sudah sering Mengerjakannya Kasus seperti ini Adalah Karena jam terbangnya Printer ini Jam cetaknya Printer sudah Sangat Banyak Dan Sudah wajar Ketika Rollnya Mulai Aus Atau Pipis Oke teman-teman Mohon maaf Untuk Pembongkaran Tidak Tervideo Kan Teman-teman Bisa nanti Amati Ketika Melakukan Perakitan ulang Bagaimana Bagaimana Cara Membongkarnya Teman-teman Bisa Lihat Di Perakitan ulang Oke Teman-teman Ini Roll Sudah Kita Bongkar Tinggal Kita Melihat Roll Bawah Dan Roll Atasnya Kita Cek Roll Bawah Dan Roll Atasnya Ini Memang Sepertinya Sudah Tipis Makan Separuh Tipis Sebelah Ya Teman-teman Begini Caranya Kita Lepas Pengait Yang Di Atas Ini Dulu Teman-teman Hati-hati Melepas Pengait Ini Agar Tidak Patah Perlu Kehati-hatian Untuk Menghindari Kerusakan Yang Tidak Kita Harapkan Pengait Ini Kita Lepas Barulah Kita Melepas Roll Bawah Ini Barusan Ada Per Ya Teman-teman Ada Per Pengait Di Roll Bawah Teman-teman Lepas Dan Simpan Jangan Sampai Hilang Nanti Kita Pasang Kembali Ya Ini Roll Bawah Sudah Kita Dapatkan Sudah Kita Lepas 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 Lihat Ya Runggah Miring Runggah Miring Berarti Bisa Dipastikan Memang Roll Sudah Aus Karet Sudah Aus Dan Perlu Diganti Selanjutnya Kita Akan Buka Roll Atasnya Kita Akan Lepas Runggah Runggah Ini Sistemnya Pakai Pengunci Pakai Pengait Teman-teman Harus Hati-hati Melepas Pengaitnya Jangan Sampai Patah Karena Kalau Patah Kita Repot Lagi Nanti Ya Jadi Solusinya Tidak Terselesaikan Tapi Malah Menambah Problem Lagi Nah Ini Ada Pengait Disini Teman-teman Hati-hati Karena Memang Di Roller Ini Sangat Riskan Harus Benar-benar Posisinya Itu Presisi Benar-benar Harus Pas Jangan Sampai Ketika Kita Membongkar Malah Terjadi Kerusakan Ya Mungkin Ada yang Patah Atau Ada yang Patah Lulus Hilang Hingga Tidak Disisi Oke Ini Roll Atas Sudah Kita Lepas Ini Roll Atas Dan Ternyata Memang Sudah Halus Ya Teman-teman Sudah Halus Dan Harus Kita Ganti Roll Bawah Perhatikan Lagi Posisinya Miring Kita Sudah Siapkan Sepertinya Tinggal Kita Melakukan Penggantian Teman-teman Bisa Membedakan Antara Roll Yang Baru Dengan Roll Yang Bawaan Ini Yang Bekas Ya Yang Baru Memang Ada 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 Perbedaannya Perbedaan Memang Dia Kasar Ada Geret-geretnya Juga Tapi Kalau Yang Sudah Terpakai Halus Jadi Halusnya Ini Disebabkan Karena Sudah Sering Dipakai Jam Terbangnya Tinggi Sering Pencetakannya Sudah Sering Akhirnya Secara Otomatis Karena Dia Bekerja Terus Dia Akan Terkikis Dan Halus Teman-teman Juga Bisa Melakukan Hal-hal Yang Berkaitan Seperti Membersihkan Kotoran Dari Bawah Roll Ini Ini Adalah Servis Tambahan Servis Plus Yang Mana Servis Tambahan Servis Plus Ini 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 Juga Berpengaruh Ke Kinerja Karena Kotoran Ini Tidak Kita Bersihkan Nanti Bertumpuk Juga Nanti Bisa Menyebabkan Penyumbatan Di roll Paper Jam Seperti itu Teman-teman Jadi Kita Jika Harus Sekali Kita Membongkar Kita Juga Membersihkan Bagian Yang Terkait Agar Tidak Terjadi Masalah Di Kemudian Hari Setelah Kita Melakukan Penggantian Selanjutnya Kita Pasang Kembali Ke Posisi Semula Roll Bawah Yang Sudah Kita Ganti Kita Pasang Kembali Posisinya Jangan Sampai Tidak Pas Jadi Teman-teman Harus Memastikan Posisinya Benar-benar Sudah Terpasang Dengan Baik Dan Juga Teman-teman Jangan Lupa Mengaitkan Pairnya Ada Pair Bawah Ini Teman-teman Mengaitkannya Secara Benar Tidak Mudah Lepas Dan Hati-hati Juga Kalau Tidak Pas Nanti Bisa Hilang Oke Sepertinya Roll Bawah Sudah Terpasang Selanjutnya Kita Memasang Untuk Roll Atasnya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Pemasangan Roll Atas Ini Menggunakan Pengunci Atau Pengait Maka Teman-teman Harus Hati-hati Ketika Memasangnya Agar Pengaitnya Tidak Patah Dan Posisi Roll Terkunci Dengan Baik Ini Sepertinya Sudah Pas Tinggal Kita Memasang Gear Dan Dinamonya Terima kasih Ketika Pemasangan Roll Dirasa Sudah Benar Baik Roll Bawah Maupun Roll Atas Sekarang Kita Lakukan Perakitan Kembali Nah Disini Teman-teman Bisa Mengamati Bagaimana Untuk Melepas Bodi Printer Karena Tadi Tidak Sempat Ter Video Maka Pada Perakitan Ini Teman-teman Bisa Mengamatinya Untuk Bagaimana Kita Melepas Bodi Printer Kalau Ini Kita Perakitan Kembali Urutannya 3 2 1 Maka Ketika Nanti Pembongkaran Urutannya 1 2 3 Teman-teman Saksikan Secara Lengkap Bagaimana Perakitan Ini Agar Tidak Salah Ketika Nanti Membongkar Atau Memasangnya Kembali Pertama Tadi Cap Selanjutnya Samping Tutup Samping Kanan Samping Kirinya Selanjutnya Yang Belakang Tutup Belakang Lalu Di Samping Ada Beberapa Baut Yang Kita Harus Pasangkan Selanjutnya 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 Penutup ini dulu ya maaf ketika perakitan ketika pembongkaran ya dimulai dari tutup ini dulu tutup ini dulu dibuka kanan kiri lalu panelnya kemudian baut samping kanan samping kiri baru capnya atas diangkat bisa Hai baik teman-teman setelah kita lakukan perakitan kita melakukan pengetesan ini kita lakukan tes print dan kita tadi sudah mencoba noncel cek berhasil ya langsung printer langsung melarik ke sini hasil tes ringnya teman-teman printer bisa langsung melakukan tes print Hai terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini terima kasih juga telah mensupport kami semoga video yang kami sajikan memberikan manfaat sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kriteria 빠면 langsung